Selain menggunakan daun lidah buaya, kita juga bisa menumbuhkan keki atau anakan agrek menggunakan kulit pisang. Yang kita perlukan hanyalah 2 buah kulit pisang dan 1 sendok makan beras merah, kemudian tambahkan 300 ml air dan haluskan menggunakan blender. Setelah halus, kita bisa memasukkan ke dalam wadah dan diamkan selama 1 hari. Sembari menunggu larutan, kita bisa siapkan batang yang akan kita berikan perlakuan. Potong kedua ujung batang, dan tutup bekas luka menggunakan lihin. Hal ini berguna untuk mencegah masuknya bakteri yang dapat mengakibatkan kebusukan. Terima kasih telah menonton! Rendam batang anggrek pada larutan selama 30 menit. Terima kasih telah menonton! Pindahkan batang ke dalam botol plastik secara melintang seperti ini, dan tambahkan air secukupnya untuk menjaga kelembapan. Letakkan pada tempat yang sejuk dan semprot batang setiap 1 hari sekali. Berikutnya, tinggal kita tutup menggunakan bekas potongan botol yang lainnya. Sisa larutan yang sudah digunakan, masih bisa kita gunakan pada anggrek yang lainnya. Cara penggunaannya, kita tambahkan lagi dengan 1 liter air bersih dan rendam pada anggrek selama 20 menit. Terima kasih telah menonton! Setelah 1 bulan, tunas geiki sudah mulai muncul. Namun, untuk akarnya sendiri masih belum terlihat. Tidak lupa, kita spray setiap 1 hari sekali. Terima kasih telah menonton! Setelah 4 bulan, bisa kita lihat anggreknya sudah siap dipindah tanamkan. Daun dan akarnya sudah banyak dan tumbuh dengan segar. Terima kasih telah menonton! Potong pada setiap ruas batang inang. Terima kasih telah menonton! dengan cara kompot seperti ini hingga anggrek berukuran lebih besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!